bagaimana dengan suami istri yang menikah lagi karena pasangan mereka telah dipanggil Allah apakah di surga nanti mereka akan bersatu lagi dibahas oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya'ul-Muddin judul tentang tentang akhlaq pembahasan disitu ditanya Imam Al-Ghazali Imam Al-Ghazali nanti kalau orang meninggal menikah dia dengan suami pertama habis itu meninggal suaminya nikah dia nanti dia akarap dia dengan suami yang mana kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya'ul-Muddin mana suaminya yang paling berakhlak dengan itulah dia akan bersama karena orang akan bersama dengan yang paling berakhlak kepada Allah SWT suami yang paling berakhlak dengan itulah ibu akan bersama lalu suami saya yang tidak berakhlak itu dengan bini dia yang lain pula apa saja amalan-amalan yang bagus yang kita berbuat di bulan syabat ini itulah yang sudah kita kaji tadi banyak-banyak puasa dah nanti malam nisbu syabat itu terserahlah mau banyak solat sunat mau tidak membaca Quran banyak-banyak sedekah secara kalau mau diringkaskan yang pertama puasa tak sanggup puasa perbanyak solat sunat tak sanggup solat sunat baca Quran tak sanggup baca Quran zikir 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 ini yang paling ringan tapi pahalanya paling banyak kalimat tani dua kalimat khafifat tani ala lisan ringan dirilah takilat tani filmizan berat pada timbangan amal subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi banyak-banyak solat Allah masalli ala syana mu'mal wa alaih mu'mal man salla alaih salatan caping bersolat satu kali sallallahu alaihi biha asyara Allah balas sepuluh kebaikan wa utad anhu asyara sayyat ditutui sepuluh dosa wa rufi ala hu'asyara darajat dinaikkan sepuluh tingkatan darajat di sisi Allah banyak-banyak solat banyak-banyak istighfar astagfirullah berapa kau ustad beli tasbih yang seratus di ujungnya ada sepuluh mata seribu tasbih seribu zikir seribu selawat seribu berbanyak seribu subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi apa dalilnya ustad ni seribu 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 apa dalilnya Abu Hurairah sebelum tidur malam memetik tasbih seribu itu dalil boleh menetapkan seribu, dua ribu, tiga ribu tak ada hal-halangan